Pada suatu pagi, ketika saya dan teman-teman sedang asik berbincang-bincang di dalam perpustakaan, tiba-tiba saya berkata, di dalam dunia pendidikan, tentu tidak asing lagi bukan yang namanya ilmu manajemen, apalagi kalau anak-anak kampus atau mahasiswa semacamnya. Mungkin sebagian dari mereka udah pada bosen kali ya mendengarnya juga. Lantas, apa sih ilmu manajemen itu? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kenapa manajemen dikatakan seni? Karena di dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Artinya, dalam manajemen, orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Nah, apa saja prinsip-prinsip manajemen? Satu, planning. Planning artinya perencanaan. Liputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dua, organizing. Organizing artinya pengorganisasian, yaitu pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya, atau arti kata lainnya yaitu pembagian tugas masing-masing. Yang ketiga, actuating. Actuating artinya menggerakan, yaitu perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka diputuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama, untuk mencapai misi, visi, dan program kerja organisasi. Keempat, controlling. Controlling artinya pengontrolan. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Baru selesai bicara, langsung teman saya nyaut. Mas Gun, maaf kalau menurut saya, manajemen itu bukan seni atau ilmu. Kemudian, saya bengong dan terdiam sambil geleng-geleng. Lanjut teman saya. Manajemen itu berasal dari dua kata. Manaj dan men. Manaj artinya mengatur atau mengelola. Man atau men artinya manusia, dalam kurung laki-laki. Man artinya tunggal. Sedangkan men artinya jamak, lebih dari satu. Kenapa jamak? Karena dalam mengatur atau mengelola, tidak hanya satu orang, melainkan lebih. Contohnya ada manajer, supervisor, dpc, dan lain-lain. Jadi, manajemen artinya manusia yang mengatur atau mengelola. Kenapa bukan seni atau ilmu? Karena seni atau ilmu itu kata sifat. Saya kasih contoh yang Mas Gun biar lebih paham. Seperti Spiderman, artinya manusia laba-laba. Batman, artinya manusia kelelawar. Superman, artinya manusia super. Jadi, manajemen artinya manusia yang mengatur atau mengelola. Makanya setiap orang penting belajar manajemen. Bukan hanya perusahaan saja. Misalnya, mengatur keuangan, mengatur pola makan, mengatur berat badan, bahkan sampai mengatur waktu buat pacaran. Itu kan manajemen juga, Mas Gun. Kemudian, saya hanya tersenyum sambil jeleng-jeleng. Terus, saya jewel saja kupingnya. Saya bilang, Hey, Mas Bro. Arti kata manajemen itu bukan dari bahasa Inggris. Tapi dari bahasa Perancis kuno. Yang artinya seni dalam mengatur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.